Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa kamu? Saya Yanti, calon pengasuh anak. Emangnya kita bocil? Pakai pengasuh segala. Eh, anak-anak. Masuk. Entar ya, ibu mau ketemu. Saya mau nyapu dulu. Mana yang mau ketemu saya? Saya nyonyat entin. Tapi saya biasa dipanggil nyonyat cantik. Saya kepala rumah tangga di sini. Saya mau memberitahu tugas-tugas kamu di sini. Kenapa bengong? Heran. Jangan berpikir. Saya mirip sama si mimin. Beda kasta. Ayo ikut ke ruang kerja saya. Buruan masuk. Pelangga-pelangga aja loh. Baik, saya akan bacakan tugas-tugas kamu sebelum bekerja di sini. Pertama, harus bangun jam setengah lima subuh. Sholat subuh nggak lo? Tapi tampang kayak lo, kayaknya nggak pernah sholat deh. Kelihatan, mukanya kusam. Ibu sendiri sholat subuh nggak? Pakai ngatain saya. Hah? Kamu nggak usah jawab. Cukup dengerin aja. Siapa yang suruh jawab? Lalu tugas kedua, masak dan memberi makan anak-anak. Sambil nunggu anak-anak makan, kamu nyapu dan ngepel. Abis ngepel, jangan lupa beresin kamar anak-anak. Setelah itu, nyuci baju kotor yang udah dikumpulkan di keranjang cucian. Hei, kenapa bengong? Dengar gak saya ngomong? Capek, bibir saya keriting. Saya ngomong sama situ. Hei, saya ngomong sama kamu, kenapa diem aja? Kan ibu yang suruh saya diem. Emangnya saya ngomong begitu? Ada-ada aja. Kayaknya kamu stres ya? Ini perempuan kenapa sih? Kayaknya dia nih yang stres. Mana mirip mimin. Kenapa ya orang yang mirip mimin kebanyakan stres? Kenapa sih lo? Kesel gue. Orang-orang di sini kayaknya pada aneh. Sabar ya, Antik. Lo belum kenal aja. Mereka semuanya baik kok. Baik dari mana? Belum juga sehari gue udah gak betah. Mana tugas gue banyak banget. Bisa gempor gue. Mendingan gue nganggur deh di rumah. Udah, nanti gue bantuin. Udah ah, gue mau tidur. Gue tidur di mana? Di sini, Yanti. Amo gue. Di sini? Ini kan tempat tidurnya kecil. Lo tidur aja tempat lain. Ya udah. Nanti gue di sini deh, gelar kasur. Ya harusnya begitu. Hmm. Ya udah deh. Gue mau sholat isa dulu ya. Halo? Kayaknya gue gak betah, Bang. Besok gue mau pulang aja. Jangan. Rencana belum kita jalanin. Orangnya aneh-aneh. Nyebelin. Kalau gitu, rencana kita jalanin aja sekarang. Jalanin gimana, Bang? Gue tau. Di mana mereka biasanya nyimpan uang. Semua ada di ruang kerjaannya entin. Kalau lo bisa masuk ke sana, lo bisa ambil uangnya. Iya, Bang. Saya tau ruang kerjanya di mana. Tapi jangan sampai ketahuan. Udah, kamu kerjain sekarang. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax